Intro Udah ganteng coy Oke, halo semua kembali lagi sama saya Rizky Japan Kali ini kita bakal review update 2 minggu coy Minggu semalam dan minggu ini ya Saya mohon maaf untuk minggu semalam itu Saya tidak review update ya Dikarenakan titik 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 Sada Oke, kita langsung saja teman-teman Nah, disini ada 7 night news ya Yaitu ini minggu yang ini ya teman-teman Disini ada event team chest Ada step up summon 7 night fight selector coy Ada ingrid hadir di special hero summon Guild war season 11 selesai coy Eh, udah selesai kah? Saya udah collect kah? Oh, anjay Mana ini coy? Oh, saya punya ya Sisa 22 jam 53 menit coy Lalu saya hari ini enggak Online-nya itu Mungkin bisa enggak Kekolek coy Hilang coy Betapa sedihnya ya kan Saya mengumpulkan 10 coin Dengan 10 ribu point guild Hilang begitu saja coy Eh, tapi saya enggak bakal curhat ya Ini bukan curhat 7 night coy Ini review update ya teman-teman Sadat banget dah Oke teman-teman Semalam itu ada Apa namanya? Repam ya Repamnya Jeb sama Rudy Kalau enggak salah itu ya Oke, kita buka dari Rudy dulu teman-teman Nah, iya masih sama saja ya Skillnya yang beda coy Oke, ini dia teman-teman Saya bakal Mengasihkan gambar Untuk Repam Rudy ini ya Sebelum dan sesudahnya coy Ini berisik coy Oke, lanjut ke Jeb ya teman-teman Ini masih sama saja Skillnya juga yang berubah ini Oke, ini dia gambar Sebelum dan sesudah Repam skillnya ya Oke teman-teman Disini ada Step up summon yang 2 Yaitu Final reworknya itu Seven Knight Path Selector Bintang 4 ya Nah, jadi bila kalian itu Menginginkan Path Seven Knight yang Kalian incar Kalian gacha saja ini ya Nah, kalau sampai sudah Summonnya itu sampai 7 Kalian bisa mendapatkan Seven Knight Path Bintang 4 Selector coy Sayang enggak bakal gacha ya Sayang iro bimu coy Oke teman-teman Disini ada team chess Yaitu namanya Lucky Chess coy Iya, iya, iya lah Lucky Chess Event team chess saja ya Bukan Lucky Chess Wah, tuh Nah, ini dia hadiahnya teman-teman Kalian bisa lihat ya kan Ruby-nya itu Banyak coy Dan juga ini mau update Besar-besaran ya teman-teman Ini kalian hati-hati ya Ini mas dari babet Bakal keluar ya coy Makanya dikasih ruby Dan juga Minggu depan itu ada Orly ya teman-teman Saya penasaran Yaitu spesialis apa Mungkin spesialis farming ya Oke, disini ada Kostum ya Kostum 2 Kostum update minggu lalu Yaitu Aileen dan Aris coy Disini saya baru lihat ya Ini Benar-benar Saya baru buka coy Kostumnya ya Saya baru lihat Ini ada kostum Aileen dan Aris Namanya itu Crimson Lady coy Ini limited edition ya Ini lumayan bagus ya Namun Kostum saya sudah legendary Jadi Gak perlu beli kostum lagi coy Sob banget dah Nah dan Kostum Crimson Lady ini Bagus ya teman-teman Ini Apa ini Perpaduan warna merah ini coy Dan rambutnya itu Di ponytail ya Ponytail itu Diikat bagian belakang Tapi ini di samping Ke belakang nih Bodoh omet Ini belakang ya teman-teman Nah belakang Oke Jadi ini bagus ya teman-teman Bagi kalian pencinta kostum Aileen ini Beli saja coy Limited edition lagi Oke dah Kita langsung lanjut Ke kostum Aris Nah ini dia teman-teman Eh Kenapa palanya Kayak gitu dah Nah ini dia teman-teman Dignified Lady ya Ini kostum Aris Bagus ini Kayak Apa namanya Tema-tema catur gitu coy Itu senjatanya aja Catur itu Udah di mukanya Dan ini Seperti anak-anak sekolah ya Kayak Dylan coy Kamu jangan beli kostum ya Gak kuat Biar aku saja Karena aku Sultan Ruby Canda coy Saya Mulai dari main ini Gak pernah Beli My Lucky Cheese Atau My Lucky Box Atau Ruby Booster Itu gak pernah ya Ini murni coy Ruby saya Saya dapatkan dari Arena Dimensional Arena Warlord Boss Dan segala macamnya lagi ya Dan bisa saya usahakan Oke ini kostum Aris Aris ini sangat bagus ya teman-teman Apabila kalian itu Punya Aris Dan ingin menambah Startnya itu Kalian beli saja kostumnya ya Lumayan coy 20 Menambah attacknya ya Defense nya 10 Dan HP nya 100 Coy Dan Aris ini sangat Work it ya Untuk WB Raid Dan segala macamnya coy Ini apa yang Lunuh ini coy Gila ini Kusi legend Oke sampai mana tadi kita ya Sampai kostum Wih ini gold saya 9 juta coy Kalau bisa Gobi yang 9 juta ya Ini pacot Anak-anak Dikit jaman now ini Pakai lewat segala Itu diem-diem aja Diem-diem bahaya coy Ngopi ya Ngopi woy Ngopi Oke teman-teman Ini yang terakhir ya Yaitu ada Event Aris Quest Nah minggu kedua itu Sudah selesai saya ya Ini menempatkan Aris bintang 4 Teman-teman Dan disini ada Minggu ketiga Dan saya sudah Menyelesaikan apa ini ya Oh saya baru selesai Dimensional Arena Teman-teman Ini untuk Aris Quest nya ini Dapat aksesoris Bintang 6 Selektor kayaknya ya Kalau gak salah Dan final reward nya itu Kita mendapatkan Item awak yang Ngorai selektor Ini konselet coy Dis Ngapain saya Japai lagi lah Oke teman-teman Itu tadi ya Kita review update 2 minggu Waduh Itu Meriah sekali ya Teman-teman Nah Jadi untuk minggu depannya itu Itu bakal update Early ya Dan update Besaran coy Jadi mulai sekarang itu Saya sarankan Untuk kalian itu Para Ming ruby nya Cepat-cepat coy Sehari itu Kalau bisa itu 2000 Kalau bisa ya Kalau gak bisa ya 200 aja coy Jadi ini mungkin Master ribab 4 Bakal keluar Itu Masih iming-iming hati saya Saya yang Iming-iming apa Itu masih Insting saya saja ya Sebagai gamers Dan youtuber Dan pemain SK Dan sudah Tahu pola Kayak gini coy Update nya Oke deh teman-teman Itu tadi ya Kita review update Jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like Share, komen Dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram Saya Link nya ada di deskripsi Atau di kiri ini Teman-teman Oke dah Bye bye Kolek dulu kostum ini Bahaya 20 jam lagi Coy Wuuu Kostum brain Tung selamat menikmati